Media Vietnam, takjub melihat kualitas Marcelino Ferdinand saat mengawal lini tengah timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Karena itu, tidak heran ketika Marcelino Ferdinand dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2022. Di Piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand turun dalam 5 pertandingan dengan koleksi 1 gol dan 2 asis. Ia pun selalu turun sebagai starter saat timnas Indonesia bersuah Vietnam di semifinal. Pada babak itu juga, langkah timnas Indonesia terhenti usai dikalahkan Vietnam dengan agregat 0-2. Meski timnas Indonesia memiliki banyak talenta muda hingga pemain naturalisasi berdarah Eropa, de Tau 247 lebih memilih dan memuji Marcelino Ferdinand. Salah satu bintang sepak bola Indonesia paling cemerlang, Marcelino Ferdinand, mendapat kehormatan untuk menerima penghargaan pemain muda terbaik Piala AFF 2022. Gelandang kelahiran tahun 2004 itu tampil luar biasa di lini tengah timnas Indonesia, sangat menakjubkan. Marcelino Ferdinand selalu tampil sebagai starter di dua laga semifinal melawan Vietnam. Apalagi di lag pertama, ia membuat lini tengah Vietnam kesulitan. Meski berstatus pemain termuda timnas Indonesia yang mengikuti Piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand menunjukkan kedewasaan dalam bermain. Marcelino Ferdinand memang menjadi andalan Sintae Yong di Piala AFF 2022. Kontribusinya sudah terasa saat memberi asis kewitan Sulaiman dalam kemenangan 2-1 kontra Kamboja di laga pertama grup A Piala AFF 2022 dari semua laga timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand hanya sekali tidak main saat menang besar 7-0 kontra Brunei Darussalam. Saat dipercaya lagi menjadi starter, ia mencetak gol spektakuler melawan Filipina di laga terakhir grup A Piala AFF 2022. Tahun 2022 merupakan periode yang sangat sukses bagi Marcelino Ferdinand. Gelandang kelahiran 2004 itu juga menerima penghargaan pemain muda terbaik Liga 1-2021-2022, pemain muda terbaik Indonesia musim tahun 2021-2022 pilihan api dan juga pemain termuda yang mencetak gol untuk timnas Indonesia senior. Terbaru, Marcelino Ferdinand menggila bersama sang klub Persebaya Surabaya. Ia mengemas 2 gol saat Persebaya Surabaya menang 5-0 atas Persita Tangerang di pekan ke-19 Liga 1-2022-2023, Rabu 18 Januari 2023 sore WIB. Menarik menanti aksi lanjutan Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia. Terdekat, ia akan membela timnas Indonesia U20 saat turun di Piala Asia U22 2023 yang dilangsungkan di Uzbekistan pada 1-18 Maret tahun 2023.